Pemprov DKI Jakarta telah menerima 58 permohonan izin pembukaan kembali tempat usaha karaoke. Saat ini Pemprov DKI telah memproses 22 berkas, sementara lainnya masih menunggu giliran untuk ditinjam. Dikutip dari detik.com, pemilik usaha karaoke harus mengajukan permohonan pembukaan kembali, termasuk membentuk tim Satgas COVID-19 internal di tempat usaha. Pemilik usaha menyambut baik rencana pembukaan kembali tempat karaoke. Indul Daratista mengaku selama ditutup terpaksa merumahkan sebagian karyawannya. Tidak ada prosedur yang sangat memberatkan dan itu yang membuat kita semuanya berinding loh. Senang sekali, happy. Aku sudah siap dari kemarin ketika aku mendapatkan surat edaran, baru pegawai saya semuanya saya kerahkan untuk membuat semuanya di clear up lagi. Saat ini beberapa gerai karaoke Indul Vista di Jakarta tengah mempersiapkan persyaratan pembukaan kembali. Sebelum memesan ruangan, pengunjung diwajibkan mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh. Pengunjung juga diberi cairan pembersih tangan yang bisa digunakan saat berkaraoke. Pada umum ya, tempat karaoke itu adalah dengan ruangan terbatas seperti ini, berisi meja dan juga sofa. Namun di masa pandemi COVID-19, nantinya tempat karaoke di Jakarta itu harus memenuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah mengatur sirkulasi udara. Mikrofon disterilisasi setiap hari, termasuk mengganti pembungkus plastik mikrofon setiap pergantian tamu. Disinfeksi juga dilakukan pada seluruh isi ruangan. Karyawan juga harus melakukan tes COVID-19 secara berkala. Epidemiolog Triunis Miko menilai penurunan kasus positif COVID-19 bukan berarti pelonggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya tidak tergesa-gesa membuka kembali fasilitas publik. Dengan positif yang hampir 10%, itu masih termasuk tinggi. Jadi menurut saya tidak bisa dibuka. Kalau ada kondisi ini, pasti fisiko meningkatnya akan tinggi. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah membuka secara bertahap tempat rekreasi. Meski nantinya lolos persyaratan, pengusaha karaoke tetap harus menunggu lampu hijau dari Pemprov DKI Jakarta. Kapan tempat usahanya bisa dibuka kembali? Indrayani Laksmi, Angga Cita Kesuma, Jakarta.